Hai Sobat Biota, Sobat Ba Sahabat kita yang satu ini merupakan anjing laut atau singa laut Bagi Sobat Biota yang menjawab anjing laut, Sobat Biota kurang tepat Apalagi kalau Sobat Biota ada yang menjawab burung laut ataupun badak laut, tentunya salah Jawabannya adalah singa laut Ia merupakan salah satu hewan yang cerdas Mereka bisa menyelam ke perairan yang dalam Mereka bisa berjalan dengan empat kaki Dan mereka suka bermain-main Selengkapnya, di episode ini kita akan membahas singa laut Oke, tapi sebelum itu Biologi TV memiliki beberapa sub-bub Diantaranya zona binatang, akuatik, tumbuhan, peliharaan, biotraveling, biobisnis, dan terakhir zona sekolah Untuk materi pembelajaran para pelajar Jika merasa channel ini bermanfaat Tolong bantu channel ini untuk berkembang minimal dengan cara subscribe channel ini Supaya channel edukasi ini bisa lebih mudah ditemukan oleh banyak orang Jadi, buruan subscribe Semoga bermanfaat Thank you sebelumnya Kalau diperhatikan, banyak orang yang kesulitan membedakan antara anjing laut dan singa laut Keduanya memang berasal dari sub-ordo taksonomi yang sama yaitu Pinnipedia Namun, perbedaan kedua hewan yang hidup di laut ini Terletak pada bentuk tubuh dan bagaimana cara mereka bersosialisasi Untuk ciri yang paling jelas dan mudah untuk dilihat Adalah anjing laut tidak memiliki penutup telinga Sedangkan singa laut, mereka memiliki penutup telinga Saat ini, terdapat 6 subspecies singa laut Singa laut Australia Singa laut California Singa laut Galapagos Singa laut Selendia Baru Singa laut Amerika Selatan Dan singa laut Stellar Kenam subspecies singa laut ini Semuanya memiliki nama ilmiah yang berbeda-beda Namun, di masa lalu Yang dimana tidak terlalu lama Singa laut terdapat 7 subspecies yang hidup di dunia Sayangnya, singa laut Jepang punah pada tahun 1950-an Karena perburuan dan penangkapan ikan komersial Lantas, apa sih kesamaan yang mereka miliki dengan singa yang tinggal di darat Sehingga mereka disebut dengan singa lautan Untuk singkatnya, singa darat dan singa laut sama-sama memiliki surai Dan mereka juga bisa mengeluarkan auman yang keras Semua singa laut adalah anggota keluarga taksonomi otoridae Yang berarti telinga kecil Saat ini ada 13 spesies otoridae Yang berkeliaran di planet ini Termasuk singa laut Singa laut adalah mamalia laut Dan sepupu dekat dari walrus dan anjing laut Singa laut merupakan hewan yang cerdas Mereka bisa memahami bahasa isyarat yang belum sempurna Dan beberapa bahkan bertugas di Angkatan Laut Amerika Serikat Untuk membantu misi counter espionic Semua singa laut memiliki bulu kasar, pendek, dan pada jantan Masing-masing subspesies memiliki surai dengan panjang yang berbeda-beda Selain itu, mereka dilengkapi dengan lima cakar pada setiap sirip depan Yang mereka gunakan untuk berburu dan mencengkram ketika berada di darat Singa laut memiliki sirip depan dan otot dada yang jauh lebih besar daripada pocit Atau anjing laut Dan mereka memiliki kemampuan untuk menggerakkan kaki belakangnya ke depan Dan berjalan dengan keempat kakinya Hal ini membuat mereka jauh lebih mudah bermanufur di darat Mereka umumnya dianggap kurang beradaptasi dengan gaya hidup akuatik Karena mereka berkembang biak terutama di darat Dan lebih sering berada di darat dibandingkan anjing laut Singa laut adalah spesies otari terbesar kedua Dan beberapa subspesies dapat mencapai 3 meter panjangnya Walrus adalah satu-satunya otari lain yang ukurannya mengalahkan singa laut Musim kawin untuk singa laut tergantung pada subspesiesnya Tetapi semua memiliki masa kehamilan sekitar 12 bulan Semua singa laut berkembang biak di darat selama musim kawin yang ditentukan dengan baik Kecuali singa laut Australia Yang memiliki siklus perkembang biakan 17,5 bulan yang tidak biasa Mereka akan membentuk agresi tahunan yang ketat di pantai Atau subtrat bebatuan Semua spesies dari singa laut adalah poligini Yaitu jantan yang bisa berhasil berkembang biak dengan beberapa betina Pada sebagian besar spesies Jantan akan tiba di tempat perkembang biakan terlebih dahulu Mereka akan membangun serta mempertahankan wilayahnya Melalui tampilan vokal dan visual Dan sesekali mereka akan berkelahi Singa laut pada dasarnya adalah karnivora Artinya mereka kebanyakan makan daging Namun mereka sesekali makan tanaman laut dan rumput laut Singa laut biasanya menyukai makanan-makanan kecil Seperti ikan, cumi-cumi, dan kerang Beberapa singa laut sangatlah pintar Sehingga mereka bisa berkoordinasi dengan luma lumba, perpaus, dan burung laut Untuk perburuan besar Di masa lalu manusia berburu singa laut Untuk mengambil dagingnya, kulitnya, dan lemaknya Pada tahun 1800-an Orang dapat membeli kumi singa laut Seharga 1 sen Dan orang-orang menggunakannya sebagai pembersih pipa Penyakit dan perambahan manusia Mengancam populasi singa laut Di samping stres, makanan, dan predator alami Jaring penangkap ikan terbukti sangat patah bagi singa laut Mereka yang terjerat oleh jaring Akan meronta-ronta dalam upaya melepaskan diri Namun karena jaring tetap terendam di dalam air untuk waktu yang lama Dan walaupun singa laut dapat menyelam dalam air selama 10 menit Singa laut seringkali tidak dapat melarikan diri tepat waktu Dan akhirnya mereka akan mati tenggelam Baik, waktunya kita membuat identifikasi kart Animal Kart Biologi TV nomor 0023 Singa laut Merupakan spesies umum dari sebuah formeli yang bernama Latin otoridae Keluarga singa laut pada umumnya adalah hewan yang cerdas Mereka dilengkapi dengan 5 cakar pada setiap sirip depan yang mereka gunakan Untuk berburu dan menjengkram ketika berada di darat Singa laut dapat berjalan di darat dengan cukup cepat Selain itu, saat berenang mereka bisa bermanufar di dalam air dengan cepat Serta, mereka bisa berada di dalam air selama 10 menit Oke, semoga apa yang saya paparkan bisa memberikan manfaat bagi semuanya Jangan lupa dukung channel ini untuk berkembang Dengan cara like, komen, dan subscribe Karena bantuan dari sebat biota semua akan sangat berharga bagi kami Jadi mohon bantuannya, terima kasih, dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih